Cedangan air anak sungai Citarik di wilayah desa Nanjung kecamatan Marga Asi, Kabupaten Bandung mulai surut. Dampaknya para petani di kawasan Nanjung memanfaatkan air limba dari industri untuk mengairi sawah milik petani. Menurut petani asal Nanjung Rahmat, tahun 2018 silam, air sungai Citarik ini sebelumnya bersih, namun kemudian kembali berwarna hitam dan mengeluarkan bau. Untuk menghindari gagal panen terpaksa menggunakan air limba industri untuk mengairi sawah. Kalau gak ada, disana saatnya kesini, gak ada air kalau disananya gak ada. Katanya airnya air limba ya? Ya air limba. Sejak kapan itu Pak? Diairi oleh air limba? Lama lah, ada karena 20 tahunan malah. 20 tahunan, ya. Sempat katanya airnya sempat bening, terus sekarang kotor lagi? Sempat bening, kayak air sumur lah. Kalau sekarang ya maksudnya limah lagi bijilnya gitu. Rahmat mengimbuhkan, jika terus diairi dengan air limba hasil panennya kurang maksimal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Hitam-hitam aja. Tapi gak jadi masalah kan sawahnya diairi oleh air limba? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Oh gitu, jadi tidak menentu ya? Iya. Sudah berapa lama kan sawahnya diairi sama air limba? Ya udah lama. Ada berapa tahun enggak? Lebih lah, 20 tahunan. Air limba tersebut selain mencemari sungai, juga mencemari kesumber air di pemukiman warga. Dampaknya, sumur milik warga berbau dan berwarna hitam. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV